Direkturat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah DJBP Kalimantan Bagian Barat menggagalkan pengiriman 8 kontainer berisi rotan berbagai ukuran di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak selasa siang 27 Agustus 2024. Upaya penggagalan pengiriman 8 kontainer rotan ini oleh tim analis karena adanya pelanggaran kepabeanan dalam pemberitahuan ekspor barang atas nama eksportir CVMAS. Saat dihentikan dan ditetipkan untuk dilakukan penyidikan dan pemeriksaan pemilik barang tidak hadir, sehingga dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, Kalimantan Bagian Barat, Imik Eko Putro mengatakan 8 kontainer ini berisi rotan berbagai ukuran yang ditaksir bernilai 2 miliar rupiah yang hendak dikirim ke Cina. Imiq menambahkan, dari dokumen yang disertakan, jika pengiriman tersebut bertuliskan kokonan. Namun, dari hasil pemeriksaan, ternyata isi kontainer tersebut adalah rotan. 3 Febriawan, BYU TV, Muartaka.